Aloha guys, balik lagi sama saya Irfan Hari ini saya mau berbagi tips gimana sih cara latihan pindah-pindah chord atau akor di ukulele, terutama bagi kalian yang baru belajar ukulele dan menurut saya ini cukup efektif jadi mari kita mulai saja Intro Oke, jadi buat kalian yang baru belajar ukulele lagi ngapalin chord, belajar chord belajar pindah-pindah chord tips dari saya, daripada belajar banyak chord mendingan kalian hafalin urutan chord saja dalam satu tangan nada atau satu kunci jadi tidak usah dihafal semua kalau awal-awal tinggal hafalin aja urutan chord saja atau biasanya orang bilangnya family chord kalian hafalin aja satu kunci atau satu tangan nada misalkan tangan nada C major kan kalian tahu C major kayak gini tangan adanya ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan C major di C, C, D, E, F, G, A, B, C sebetulnya dulu saya pernah bahas soal chord dasar ini jadi kalau mau lihat lebih jelasnya bisa cek video yang itu hari ini saya mau jelasin soal urutan chord aja atau family chord jadi untuk tangan nada C major atau kunci C ya, C major itu urutan A chord-nya atau urutan chord-nya pertama itu C-nya C major D-nya D minor E-nya E minor F-nya F major G-nya G major A-nya A minor dan B-nya itu B diminis untuk diminis mungkin bagi kalian gak terlalu familiar karena jarang dipakai juga kalau misalkan kalian minta buat dibahas mungkin saya nanti bahasnya di video terpisah ya jadi itu ya, ada tujuh ya dari C-nya C major D minor D minor lalu E-nya E minor F-nya F major G-nya G major A-nya A minor B-nya diminis lalu balik lagi ke C gitu ya jadi D-do, re, mi fa, sol, la si, do jadi tinggal hafalin aja urutan chord itu soalnya nanti di semua lagu yang mayor itu biasanya ada chord yang itu jadi gak usah dihafalin semua kalau kalian belum tahu chord-chord yang barusan ya, akor-akor yang barusan saya akan tunjukkan ini kameranya lebih dekat aja oke, buat kalian yang belum tahu bentuk-bentuk chord-nya nih saya akan jelasin nih jadi yang pertama itu C ya C-nya C major kayak gini ini C major tuh nah oh iya pastikan tuning ukule-nya sama ya ini saya menggunakan ukule-nya tuning standar G-C-E-A jadi untuk C major chord-nya bentuknya kayak gini kalau misalkan kalian menggunakan ukule-nya tuning-nya bukan G-C-E-A C-nya pasti bukan begini jadi ini untuk tuning standar H-Y-G-C-E-A ya pertama C major kayak gini lalu yang D-nya D minor kayak gini D minor ini disini senar 2 kolom 1 pakai jari telunjuk lalu senar ini senar 3 kolom 2 pakai jari manis dan senar 4 pakai jari tengah ini di kolom kedua nah ini D minor ya nah gitu selanjutnya yang ketiga E minor E-nya E minor kayak gini ini di kolom 1 fret ke 2 lalu kolom 3 ini senar ke 2 dan senar ke 3 di kolom ke 4 nah ini E minor ya jadi C D minor E minor lalu ke F F-nya F mayor kayak gini disini senar 2 kolom 1 ini dibiarkan aja dibuka terus senar 4 di kolom kedua nah ini F F mayor udah ada 4 tuh yang dihafal 4 chord kemudian yang ke 5 chord-nya G G-nya G mayor juga disini nih ini senar 1 di kolom kedua pakai jari tengah lalu ini senar ke 3 pakai jari telunjuk di kolom kedua dan senar 2 pakai jari manis di kolom ketiga nah ini G mayor udah 5 ya C mayor D minor E minor F mayor G mayor lalu selanjutnya A yang ke 6 A A-nya A minor kayak gini cuma di senar A paling atas menar 4 kolom 2 gitu ini A udah 6 tuh satu lagi yang ke 7-nya diminis B-nya diminis kayak gini ini jangan dipakai sih kayak gini ya tapi yang bawahnya jangan dipencet jadi kayak gini nih ini senar 2 kolom 1 senar 3 kolom 2 lalu senar 4 kolom ke 4 ini diminis kalau susah bisa kayak gini nah kayak gini kayak G7 ya yang tau tapi jangan dibunyikan senar paling atasnya kalau diminis kayak gini jadi ini di mute gini ya sebetulnya yang ini mah optional aja sih nggak dihafal juga karena untuk diminis jangan dipakai jadi cukup 6 yang tadi ya C D minor E F G A A Do Re Mi Fa Sol La Si Do nah gitu ya enaknya belajar family chord atau urutan chord ini nanti untuk lagu-lagu yang mainnya di C mayor itu pasti chordnya nggak akan jauh dari situ kalau ada C mayor nanti A nya pasti A nya A minor bukan A mayor gitu ya ini untuk lagu yang pakai tenang anda C mayor gitu jadi buat pemula ini cocok banget dipelajari ya jadi yang penting itu C D minor D minor F G A B C oke 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 kawan-kawan jadi itu dia tips dari saya buat kalian yang baru belajar ukulele terutama yang lagi ngapalin chord ya mudah-mudahan video ini membantu silahkan kalian latih-latih terus karena intinya dalam belajar ukulele atau alat musik yang lain itu sama ya pertama itu kuncinya latihan jadi yang penting kalian sering latihan nanti juga bisa lancar oke itu aja untuk video kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa buat komen-komen di bawah ya dan di subscribe bagi yang belum sampai ketemu lagi di video selanjutnya keep on strumming mahalo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati